Jadi, Pluto ini adalah anime yang keluar di akhir-akhir Oktoberan ini Dan gue baru baca, bukan baru baca, baru nonton di awal Desember ini Karena ya, gimana ya, kemarin itu sempat lagi pengen nonton sesuatu Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dan Gak tau kenapa, ini Pluto cukup menarik karena ada genre misterinya Dan gue nonton itu dan gue bisa bilang ini salah satu anime misteri yang paling bagus yang pernah gue nonton Dan ya, gimana ya, gue jarang nonton anime misteri Tapi gue masih bisa bilang ini salah satu yang paling bagus Dan ya, gue biasa males kalau misal baca manga Eh, baca manga, nonton anime, jadi gue baca aja manga Jadi ya, mungkin itu alasan kenapa gue udah lama nontonnya Dan ya, gitu doang sih Dan kita mulai sedikit spoiler dikit Inti ceritanya lah ya Jadi, ini adalah cerita di mana dunia di masa depan Yang ada robot-robot Jadi, robot-robot disitu sudah ada intelligence-intelligence yang cukup canggih Di mana mereka sekarang bisa berpikir sendiri Mereka bisa bekerja sendiri Dan mereka juga punya perasaan Dan, di dalam misteri ini Ada pembunuhan dan sebagainya Dan kita mengikuti detektif yang ingin mencari tahu tentang pembunuhan tersebut Tapi ya, itu inti ceritanya Dan selanjutnya itu adalah cerita yang penuh dengan misteri yang sangat bagus buat gue Pembawaan ceritanya tuh beneran sangat bagus misterinya Di mana, walaupun ini bisa jadi kekurangan buat beberapa orang Kalau ada cerita orang lain Misalnya gini, ini cerita utama Dan tiba-tiba dia bisa pindah ke cerita selanjutnya Nah, cerita selanjutnya ini Ini ternyata ada korelasinya dengan cerita utamanya Jadi, ini bisa gue bilang sangat bagus tentang itu Tapi bisa juga jadi minus Tapi, buat gue ya Nggak gitu terasa Nggak gitu dipaksa Dia punya, apa namanya Misterinya dan korelasi satu sama lainnya Dan transisinya juga nggak dipaksa Jadi ya, buat gue cukup natural Perbedaan ceritanya ini Apa, transisinya ceritanya Dari cerita satu ke cerita yang lain Cerita orang lain misalnya ya gitu ya Dan, buat gue sangat bagus ini Gue juga baru tahu bahwa dia punya autor adalah Naoki Urasawa ya kalau nggak salah Ya, Naoki Urasawa Dimana dia itu adalah penulis Dan juga autor 20th Century Boys Ini 20th Century Boys adalah salah satu manga Yang bisa gue bilang Paling bagus buat gue Karena pembawaan misterinya beneran sangat bagus Dan alasan kenapa gue nggak terusin membacanya Itu karena kemarin itu lagi ada masalah apa ya Gue lupa, gue lupa kenapa Tapi ya, kalau misalnya gue baca lagi Pasti gue bakal habisin selesai Dan, ini sangat bagus gitu Pembawaan ceritanya Kayak karakteristik sekali Pembawaan ceritanya bisa dibilang ya Karena misterinya itu Gimana ya Sangat bagus, beneran sangat bagus Pembawaan misterinya Walaupun beberapa orang pasti kayak Aduh bang, tapi kayak Itu arsanya sedikit terlalu tua Atau animasinya nggak dibilang bagus Nggak dibilang jelek Tapi buat gue Animasinya buat gue bagus Cukup bagus Cukup fluid Dan dia punya Karakter desainnya Buat gue justru Gimana ya Cukup refreshing Daripada anime-anime sekarang Karena ya Bisa dibilang ini salah satu adaptasi dari Manga Manga Pluto ya Manga Pluto itu tahun 2003 Dan sampai 2009 Jadi bisa dibilang Arsanya rada tua Tapi buat gue Refreshing Gue justru suka Yang gue nggak suka Itu adalah Endingnya Dimana endingnya itu Sedikit dirush Gue nggak suka Endingnya Ya Gue nggak gitu suka endingnya Karena sedikit dirush Dan ya Gimana ya Kalau misalnya dikasih Waktu Let him cook Gitu ya Itu Bakal lebih bagus lagi Buat gue ya Cuman ya Gue menurut gue Ini tetap masih bagus Salah satu anime misteri Di tahun 2023 Yang paling bagus Ya Gue juga nggak tau sih Bakal ada anime misteri Apalagi selain ini Sedikit spoiler lagi Anime ini Itu kan Walaupun diadaptasi dari Manga Nah Manga-nya ini pun Diadaptasikan dari suatu anime Anime-nya apa? Astro Boy Astro Boy ini Bisa dibilang Salah satu anime Influensial Di tahun 80-an dan 90-an Tapi ya Gue terlalu tua Terlalu tua Gue terlalu muda Jadi gue nggak tau sama sekali Cerita tentang Astro Boy Tapi gue masih bisa enjoy Pluto Tanpa ketahui Ini adalah adaptasi Dari Astro Boy sama sekali Gue juga nggak tau Bilang aja jujur Cerita Astro Boy gimana Tapi yang gue tau adalah Bentuk Astro Boy Dimana Gue baru tau kayak Ini kayaknya Astro Boy ya Pas di akhir-akhir Pas ya Siapa ya Salah satu karakternya Yaitu Astro Boy-nya gitu Atom Robot yang harusnya Menggambarkan Mencirikaskan Astro Boy Atom Itu kayak Ini orang kayaknya Astro Boy ya gitu Soalnya kayak Rambutnya bentuknya kayak gitu Dia punya Sepatu ya Kalau nggak salah Sepatunya Sepatunya itu juga Menggambarkan Astro Boy banget Jadi gue kayak Wah ini kayaknya Astro Boy gitu Makanya gue kayak Oh iya ini kayak Astro Boy gitu Intinya ya Lo nggak perlu nonton Astro Boy Untuk men-enjoy anime ini Dan Gue sangat bisa nge-respect itu Dan pembawaan cerita misterinya Sangat bagus Gue suka banget Aspek misterinya Padahal gue bukan orang yang Pencari Uh gue pengen cerita tentang misteri terus gitu Bukan Tapi ini beneran Cerita misterinya bagus banget Ya gitu aja sih kayaknya Untuk video otahara ini And gue bisa kasih Solid 90% Mungkin 85% Karena gue nggak gitu suka endingnya ya Tapi 90% 90% Tapi diingat juga Bahwa endingnya nggak gitu bagus Terlalu di rush Buat gue Tapi ya Gitu aja 90% solid Must watch banget Ini anime buat gue Nah gitu doang Thank you sudah nonton Video untuk hari ini Dan ya Gitu aja Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye